Intro Selamat pagi, saya Michael dan berikut adalah berita pasar saham dari Rabu. Sam-sam melonjak pada Selasa karena Wall Street meningkatkan kepercayaannya akan adanya kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia akan bertemu dengan Xi Jinping pada KTT G20 mendatang. Sentimen juga terangkat oleh harapan bahwa Fed akan melenggarkan kebijakan moneter akhir tahun ini. Dow Jones melonjak 353.01 poin ke 26.465.54 dengan TM dan Boeing mengungguli. S&P 500 naik 1% ke 2.917.75, sedangkan Nasdaq Composite mengunjungi 1.4% ke 7.953.88. Trump mengatakan dalam tweetnya bahwa ia memiliki percakapan telepon yang sangat baik dengan Xi. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan minggu depan di G20 di Jepang. KTT G20 akan dimulai pada 28 Juni. Saham Boeing dan Caterpillar masing-masing naik 5.4% dan 2.4%. Saham Diri juga naik lebih dari 3%. Saham Semiconductor melonjak pada tweet Trump, dan Vanek Factor Semiconductor ETF melonjak lebih dari 4% dipimpin oleh keuntungan kuat dari NVIDIA dan teknologi Mikron. Federal Reserve Amerika Serikat memulai pertemuan kebijakan moneter dua harinya pada hari Selasa. The Fed secara luas diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah pada pertemuan ini, meskipun investor akan memperhatikan petunjuk tentang penurunan suku bunga di akhir tahun ini. Aspektasi untuk penurunan suku bunga telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah data tentang melambatnya pertumbuhan pekerjaan dan aktivitas manufaktur, serta kekhawatiran tentang dampak pertarungan perdagangan antara Washington dengan Beijing pada ekonomi global. Meski sama Asia, saham-saham di Asia naik di perdagangan Rabu Pagi menyusul perkembangan positif semalam di depan perdagangan Amerika Serikat dan China. Indeks Hang Seng Hong Kong melonjak 2,01 persen. Di Jepang, Nikkei 225 melonjak 1,62 persen pada perdagangan pagi karena saham Konglomerat Softbank Group melonjak 2,66 persen. Indeks Topics juga menambahkan 1,48 persen. Pemasuk Apple Japan Display melihat lonjakan stok 12,73 persen menyusul artikel Wall Street Journal yang mengatakan Apple dapat membantu pembuat display. Di Korea Selatan, Cosplay naik 1 persen dengan saham industri kelas berat Samsung Electronics dan pembuat chip SK Hennix masing-masing melonjak 1,69 persen dan 4,1 persen. Australia S&P 500 atau SX200 juga mengelat 0,91 persen dengan hampir semua sektor perdagangan yang lebih tinggi. Sampai indeks material naik sekitar 1,7 persen karena saham pertambangan melonjak. Memasuki matahang dan minyak, indeks dolar Amerika Serikat yang melacak diinbaik terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 97,16 dan diin Jepang diperagangan pada 108,47 terhadap dolar. Harga minyak bervariasi pada pagi hari jam perdagangan Asia dengan patokan internasional kontrak buat jangka minyak mentah brand turun secara fraksional menjadi 62,17 dolar per barrel dan minyak mentah Amerika Serikat naik 0,13 persen menjadi 54,23 dolar per barrel. Gerak indeks harga saham gabungan atau ISG berada di zona hijau pada awal sesi perdagangan saham Rabu ini. Posidual Amerika Serikat berada di kisaran 14.275 ribu rupiah. Pada perlapan bukan peragangan saham, ISG naik 32,12 poin atau 0,51 persen. ISG dipreaksikan kembali berlabuh ke zona hijau menunggu hasil keputusan suku hubungan Federal Reserve atau Bank Central Amerika Serikat. Tapi secara teknikal, ISG membentuk formasi bullish harami yakni mengindikasikan ada potensi penguatan. Total frekuensi perdagangan saham 21.056 kali dengan volume perdagangan 980 juta saham. Miniatur sasi harian saham sebesar Rp779 miliar. Investor asing beli saham sebesar Rp65 miliar di pasar regular. Seluruh sektor saham menguat. Sektor saham investor menguat 1,87 persen dan bukukan penguatan terbesar. Sektor saham perkebunan naik 1,68 persen dan sektor saham pertambangan melonjak 1 persen. Menurut perkiraan coca BMKG, seluruh wilayah Jakarta akan cerah berawan dari siang hari, malam hari sampai dini hari dengan derajat saksius berani di kisaran 23-34 dan kelompokan di 60-90 persen. Sekian adalah berita besar saham Amerika, Asia, dan Indonesia serantai coca di wilayah Jakarta. Berikut akan saya tampilkan rekomendasi pembelian saham hari ini. Top Gainer, Loser, Fail, dan Volume. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!